Jangan sebarangan kalau ngomong. Ya, intinya dia lagi ada masalah. Ada masalah. Dan masalah itu juga sekarang tersangkut dengan teman kita sendiri, Lee Jong-un. Oh, saya ya? Saya ya? Ya, yaudahlah kalau salah malam-lamam lagi. Ayo kita panggil saja, ini adalah dia Angela Lee. Mic-nya mana mic? Oke, Angela apa kabar? Maik dong. Oke. Yee, Lee. Oke. Kejap peres pelukannya. Oke. Sekarang gini ya, pemirsa mungkin bingung ada apa yang terjadi antara Angela Lee gitu ya. Dan kita akan panggil dulu dengan Mami Lambe ya. Halo Mami Lambe. Morning Mami. Halo Mami Lambe. Ya, ma'am. Halo. Ya pagi, ma'am. Ya. Halo. Gue udah lama gak ketemu Angel, apa kabar, Joel? Udah Mami-Mami gak usah pas-pasih durasi nih. Gue pengen tau-penanggung. Kan aku penasaran, tapi. Baik, ma'am. Baik, ma'am. Oke, Mami. Emang apa yang Mami tau tentang Angel? Yang kita tau tentang Angel tuh tiba-tiba semua orang ngubungin kita, menanyakan Angel dimana. Dan kita yang kaget, meskipun kita satu frame, satu segmen di satu acara. Tapi bukan berarti yang kita memang founder, Angel itu tinggalnya dimana, kehidupannya seperti apa. Jadi orang pada nanyain, bahkan yang megang acara sendiri ini, Pak P. Uya, Mali juga tanya itu kita. Iya, pada saat itu ya. Iya, pada saat itu. Awal, ya. Karena infonya, infonya Angel mengharikan diri, Angel kabur. Iya kan? Karena katanya Angel menipu. Nah, kita juga pengen tau tuh, bener gak si Angel menipu Angel? Oke, kita lihat dulu artikel berikut ini dulu ya. Shake it on. Seleb Graham Cantik Angel Lee. Graham Cantik Angel Lee mengaku salah besar dan sempat mau bunuh diri. Aduh, ada apa sih? Oke, ada lagi artikel? Ada lagi. Krishna, ada lagi artikel? Oke. Ini ada. Ini adalah postingan Lambe Turat tadi malam. Ini jadi postingannya Angel lah kemarin, terus diposting balik sama Mam Lambe. Iya, intinya adalah di sini Angel bilang bahwa dia mengaku bersalah, namun dia menyesalkan banyak orang-orang yang mau menjatuhkan dan mematikan pekerjaan dia atau karir dia di dunia entertainment. Cuma saya gak suka di sini ada kata-kata mau menculik anaknya segala. Maksudnya ini masalah sama Angel jangan ungkit-ungkit anak ya. Saya paling gak suka keluarganya diungkit. Oke. Permasalahannya Angel. Mami. Apa yang Mami tangkap dari postingan semalam, Mam? Jadi ya mungkin Angel ada masalah dan itu berkaitan dengan penipuan. Kalau penipuan itu gak larinya paling ke uang ya. Tapi kita gak tahu yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Jadi baguslah kalau ada Angel di sini, jadi Angel bisa klarifikasi gitu. Iya. Karena menurut Angel sendiri dari postingannya juga banyak orang yang berusaha menjatuhkan dia. Meskipun dia pakai kata-kata kamu plase ya, kekurangan nambahin micin, nambahin ini, nambahin itu gitu kan. Jadi kita juga tahu Angel tapi kita juga, meskipun kita tahu Angel itu siapa, kita kenal ibadah-ibadah kita, kita gak mungkin tutup mata gitu kan. Tapi kita juga harus tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Bagaimana di versi Angel? Iya. Iya. Berapa orang mah yang nyari Angel ke Mami? Ada tadi sekitar 8 orang ya. 8 orang mencari Angel. Bilangnya apa? Iya. Cuma bilang Angel menipu gitu. Angel menipu, Angel menipu, Angel menipu gitu. Menipu dalam jumlah apa? Dalam investasi. Investasi. Sejumlah, sejumlah. Sejumlah tapi gak dibalikin, terus mereka minta dibalikin, minta tolong, ini Angel dimana mam, tau gak Angel dimana? Karena saya ada investasi ke Angel sekian-sekian. Berapa? Sekian itu berapa yang dibilang ke Mami? Biar jelas nih. Ada sekitar macem-macem, jumlahnya macem-macem. Jadi ada yang sekitar 10 M, 1 M gitu kan. Oke Angel, jelas. Tapi karena kita juga waktu itu belum konfirmasi ke Angel karena Angelnya sempat mungkin menenangkan diri. Jadi kita belum sempat tanya ke Angel nih. Oke Angel, bener gak yang dibilang Mami kalau kamu dituduh melarikan diri, melakukan penipuan sampai miliar-miliaran? Gak apa-apa. Jawab aja gak apa-apa Angel. Kita disini, biar gimana pun kita teman loh. Disini. Oke, gimana Angel kenapa? Tenangkan dulu, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Aku tuh emang disini tuh emang aku, aku bukan melarikan uang, Bi. Yang pertama, kesalahanku tuh emang aku tuh beberapa waktu yang lalu tuh aku emang ada join sama orang. Join, join, kerjasama sama orang, oke. Terus pokoknya tuh aku tuh sebulan tuh aku harus ngasih bunga ke dia, itu sebulan tuh 20%. Ngasih bunga ke dia 20% sebulan? Ini lintah darat dong berarti? Ya bukan lintah darat sih, emang emang kita udah kesepakatan gitu. Kesepakatan bersama, oke. Nah itu, maka dari itu tuh muncullah ada, misalnya muncullah hutang tuh dari situ. Muncul hutang dari situ, karena kamu kerjasama dengan bunga 20% sebulan? Ya, terus setelah itu aku gimana ke caranya, aku tuh aku harus nutup buat hutang-hutang itu. Nutup untuk bayar bunganya? Buat bayar bunga tersebut, terus aku harus, aku pinjem sana-pinjem sini. Pinjem sana-pinjem sini? Aku pinjem beli juga. Pinjem beli juga? Betul, ini masalahnya, masalah awal kamu dengan Angel, gara-gara ini? Saya gak tau awalnya, dia ngobrol sama muat. Emang aku bilang, dia gak tau sama sekali awalnya. Dia gak tau, terus tiba-tiba akhirnya tau, saya cari dia, dia tiba-tiba gak bisa dikontak. Yaudah, saya masih positive thinking kok, tapi boleh Angel aja jelasin dulu. Oke, gila, biar Angel dulu. Aku emang, emang awalnya aku bilang sama orang-orang buat, aku pinjem tuh emang aku bilangnya emang aku bohong. Oh kamu awalnya emang aku kamu bohong? Emang. Bilangnya untuk apa? Ya aku bilangnya buat beli tas lah, padahal sebenarnya tuh buat bayar bunga-bunga gitu. Bunga-bunga tadi? Oke, boleh tau gak nominal rupiahnya waktu kamu pinjem dengan bunga 20% itu berapa? Totalnya? Totalnya ada yang 8. 8 miliar? Maksudnya, tapi itu tadi digulung-gulung gitu loh. Oke, awalnya berapa? Awalnya dari 2. 2 miliar? Iya. Oke, 2 miliar dengan bunga 20% saja itu sebulan ya. Berarti 400 juta sebulan untuk bunga doang. Iya. Gak, pertanyaannya yang Niki penasaran, itu pinjem uang tuh untuk apa? Ya maksudnya dulu tuh kan aku kan emang ada join-jual beli gitu kan. Join-jual beli tas kan. Jual beli tas, oke. Emang. Terus? Terus misalnya kalau misalnya tasnya itu laku apa gak laku, itu aku tetap aku harus bayar bunga ke dia. Oke, tasnya gak laku pun kamu tetap harus bayar keuntungan atau bunga itu 20% ke yang ngasih modal. Kalau zaman dulu kan masih kecil-kecil belinya. Iya. Kemarin masih kecil-kecil, nah setelah itu tuh dari itu kalau misalnya gak laku pun aku tuh muncul dari utang dari itu tuh, Bi. Jadi, kamu ibaratnya minjem uang ke orang untuk menutupi bunga itu. Nah kenapa kamu dituduh menipu, Sarah? Ya mungkin ada beberapa orang yang ngiranya aku dengan jumlah segitu tuh aku tuh bawa lari uangnya itu. Di bawa lari kalau ngilang, ya kalau ngilang orang pasti bakal berpikir ini dibawa lari. Harusnya jangan menghilang. Iya, aku kemarin emang bukan ngilang. Aku tuh bingung di tagi, aku harus bayar cicilan ini, ini, ini gitu loh. Jadi aku tuh memang salah satu modusku, aku tuh ngambil. Oh kamu ngaku nih ya, mengaku ya. Aku memang, aku memang cicil sama orang, terus aku gadein tasnya buat bayar bunga-bunga gitu. Oke, jadi tas-tas yang kamu ambil dari orang, kamu gadeikan, digade ya, untuk uangnya membayar bunga-bunga tadi. Jadi kamu ibaratnya gali lubang, tutup lubang gitu ya. Kok berani gitu loh, kok berani. Cuma gini, saya kan dari kemarin kemarin ada masalah sama yang jelas, saya masih pikir keluarga. Masih pikir adik sendiri. Berapa uang yang kamu pinjamkan ke Angel? Kalau saya 200, saya termasuk kecil. Sekarang kenapa kamu pinjemin? Karena kamu pengen nolong kan? Muah, sebetulnya bukan saya. Muah, tapi dia ada perjanjian sendiri, dia akan balikin secepatnya biar gak ketahuan saya katanya. Udah janjian, cuman Muah gak tegas sama dia, karena dia butuh modal. Oke, dipinjemin awalnya, saya lebih jelasnya nanti deh, saya gak mau jelasin itu dulu. Cuma mikir gini, dia mau penipuan atau mau larikan uang orang lain, banyak cerita. Dia bilang, cuman kirim foto, beli gak? Dikirim 500, dikirim satunya, kamu mau beli gak? Dikirim 700, kamu mau beli gak? Dikirim 500, akhirnya uangnya dia pegang, terus taruh di pegadain, malah dapat dari uang pegadain. Banyak banget cerita versinya, saya gak whatever, saya gak mau percaya. Cuma satu saya kecewa sama Angela, satu. Saya sama dia, saya bilang, Angel, tahun depan bulan Maret deh, gak apa-apa, maksimal lima bulan aku kasih. Soalnya, itu uang aku mau bangun rumah. Bangun rumah, saya kan mau merit. Ya kata Angel apa? Dia bilang, ya sebentar, saya usahakan. Tapi lama-lama gini, saya kan uang kan harus udah DP. Jadi saya udah kumpulin uang itu, untung nikah, akhirnya saya kasih ke sana. Jadi uang nikah saya gak ada sekarang. Dan juga saya kecewanya cuma satu. Dia bilang, yaudah kamu ngobrol sama lawyer deh, lawyer aku. Padahal aku mau sama dia ke keluargaan. Saya gak mau ada hukum-hukuman. Cuma dia bilang, yaudah kamu bicara sama lawyer aku. Berarti kamu mau jalur hukum. Ya itu disitunya saya kecewa. Tuh. Oke, kenapa begitu Angel? Nah, aku kan waktu itu kan Li bilangnya sampai disuruh saya Maret. Nah, posisi sekarang itu kan aku kok... Ada duit gak loh sekarang? Gak ada. Sama sekali gak ada uang? Gak ada. Di tabungan? Gak ada. 100 juta? Gak ada. 50 juta? Gak ada. 100 juta? Eh, 10 juta? 5 juta? Gak ada. Gak ada 5 juta pun gak ada? 1 juta? Ada. Sementara sekarang orang yang menagih kamu miliar-miliaran. Oke. Disini ada lawyernya ya. Kalau mas melihat ini kan kalian... Tapi gak ada uang. Tapi bisa bayar lawyer. Belum. Oh ya, ini. Saya ini juga mau clear. Saya ada beberapa dengar berita. Katanya kamu bilang, lawyer kamu awalnya minta miliar-miliaran. Akhirnya kamu nego. Kamu mau akhirnya deal 300. Tapi ada yang beberapa klien, beberapa orang yang ketemu saya bilang, lawyernya tidak dibayar. Karena lawyernya ingin murni membantu Angela. Yang benar yang mana? Dibayar atau tidak? Tidak dibayar. Tidak dibayar. Disini saya clearkan. Maksudnya kamu ini kan lawyer kamu. Akhirnya lawyer ini akan bertemu lawyer yang lain. Tapi kamu bilang bayar 300 juta, kenapa lawyer kamu bilang gak dibayar? Aku tuh bayar lawyer. Cuman sampai sedetik ini, kalau misalnya aku ada duit, aku bakal bayar ke Ko Henry. Cuman sampai detik ini aku belum bisa bayar ke Ko Henry. Tapi itu kan Ko Henry bilang gak dibayar. Memang ada perjanjian. Ada perjanjian. Nanti akan ada uang, akan dibayar. Ya memang ada perjanjian, tapi sampai sekarang belum dibayar. Oh tapi ada perjanjian. Oke berarti pendengar saya dengar dapat infonya sedikit-sedikit. Mami, ini udah penjelasan dari Angel. Sebenarnya dia bukan melakukan penipuan. Tapi orang yang masuk ke Mami gimana jadi? Ya itu penipuan, gak taunya dong Papi. Jadi Angel kan udah klarifikasi seperti ini. Nanti mungkin kita bisa bantuan dari penasihah utuhnya Angel. Buat menjelaskan ya. Jadi kalau memang Angel ditutupu menipu. Terus Angel klarifikasi klonologisnya secara jelas. Biar orang di luar juga paham gitu. Karena kita juga gak mau dibuduh membela apapun. Kita gak ngungsin mereka yang berasa tertipu. Menang-menang teman gitu kan. Karena sekarang Angel udah keluar. Ya minta tolong nanti bisa klarifikasi detail ceritanya. Alut ceritanya biar semua orang juga tahu gitu kan. Oke. Koenri. Sebetulnya ini kasusnya lebih ke penipuan. Apa bidana, perdata, gimana? Iya kita nanti kita buktikan di pengadilan aja ya. Apa? Kita belum berani bicara panjang lebar. Karena sampai hari ini kita masih klarifikasi dulu. Kita mengumumkan data. Uang aris dana itu kemana saja kita baru cari. Jadi kita ada melihat satu orang di Jogja. Itu perputarannya ada 120 kali transaksi kurang lebih. Dari Angel ke dia? Iya, Angel sama dia bolak balik. Itu totalnya ada 100 miliar lebih ya. 100 miliar lebih? Iya, jadi bolak balik transfer masuk, keluar masuk, keluar masuk. Debit, kredit, kredit. Nah yang jadi masalah adalah kalau saya lihat sementara waktu kesimpulan kami adalah bunga yang terlalu tinggi. Jadi Angel tadi mengatakan 20% salah. Yang benar adalah 30%. 30% sebulan? Iya, selama satu bulan. Jadi satu hari 1%. Secara hukum? Secara hukum? Itu benar-benar perbankan dan pemerasan sebenarnya. Pemerasan, jadi sebetulnya. Tapi gak bisa disalahin juga karena dianya menyetujui. Kalau tahu gitu. Belum ada perjanjian, jadi ada perjanjian sama sekali di sini. Tidak ada perjanjian sama sekali? Tidak ada perjanjian sama sekali. Sedikit sekali. Dari semua korbannya yang ada perjanjian cuma 1 sampai 2 orang saja. Lainnya tidak ada perjanjian. Jadi menurut kau Henry, Angel ini korban atau? Ya, apapun juga tetap kan itu kan ada korban. Ada uang orang yang belum dikembalikan. Ya, tetapnya Angel mengaku ya, Angel mengaku ya. Sudah mengakui itu. Oke. Namun, Pak Rusang, Pak Hendrik kan bilang. Ada perjanjian dan ada beberapa yang gak ada perjanjian. Contoh saya, saya hanya percaya. Muah, muah percaya sama dia. Pinjamin pakai WhatsApp dan ya cuma. Itu berarti itu gak terbukti bahwa kita penjauh utang. Iya, kalau sampai masuk ke jalan hukum yang kayak gitu-gitu kan agak ribut. Berarti enak di dia dong udah minjemin semua uang semua. Loh, bukan enak di dia. Dia kan gak mau. Loh, kan uangnya dipakai dipinjam sama sih. Loh, dia kan udah mengaku emang dia minjem mau balikin. Tapi kan kalau mau diperproses secara hukum yang tidak ada apa. Tapi kan Angel. Kita melihat atas hukumnya itu bagaimana. Tapi kan lu lihat baik untuk balikin, bener kan? Bener kan? Kelih juga bilang kan lu gak melarikan diri kan? Aku bilang sama Li memang kan mau dibuat surat perjadian bersama lahirnya yang buat surat perjadian. Maksudnya begitu. Cuman jangan sampai Maret. Aku minta kasih waktu gitu. Lihnya maunya sampai Maret? Maret, iya. Lu mau sanggupnya? Aku, ya ini aku lagi merintis gimana caranya aku. Ya kalau bisa, bisa Maret. Aku bisa usahakan Maret tapi kalau enggak tuh aku minta alat emol lebih dari Maret. Berapa lama waktu itu kau bilang ke Li? Aku bilang sama Li 10 bulanan sampai segituan gitu. 10 bulanan, Li gak terima? Kenapa Li gak terima? Saya gini, saya bukan gak terima. Nah awalnya gini, Angel tolong ngertiin kondisi aku juga. Aku ini mau bayar rumah, bayar nikah. Kalau saya gak bayar, saya yang harus utang sama orang. Nah sekarang Angel tadi cerita dia cuma punya duit, cuma sejuta di... Iya, ini masalahnya. Gimana caranya tuh bayar? Ini juga banyak cerita Baping. Jadi mungkin di versi dia, tapi versi banyak sekali versi orang menceritakan saya bahwa dia banyak pegang uang. Kedua, tadi kok Hendra juga bilang, Angela juga bilang di Jogja 20-30 ya, 30 persen. Tapi kok orang Jogja menghubungin saya bahwa dia tidak pernah menerima satu persen pun, satu sen pun dari Angela. Itu gimana ceritanya? Tapi tau diri sedikit lah, lu kan pinjem uang, dipinjemin secara baik-baik. Ya lu balikin lah, dikasih waktu sampai Maret seharusnya bersyukur dong. Kalau gue yang dipinjemin gak ada urusan kayak begitu. Iya tapi gini, kalau misalnya aku kerja bener kan aku gak mungkin dapat duit secepat itu. Tapi emang banyak rata-rata orang yang pinjem duit tuh rata-rata emang gak tau diri. Kayak gue juga banyak pinjemin uang ke orang, ditagihnya tarsok-tarsok gitu. Itu tanggung jawab lo, lo udah pinjem ya lo harus balikin. Si Li mau monika lo, Desember. Iya emang aku tanggung jawab sama Li, aku bakal balikin. Cuman kalau dikasih tempoh sampai Maret, masa aku harus jual diri, aku kan enggak gitu gitu loh. Maksudnya? Dengar dari siapa? Adalah. Ya maksudnya pertama kali itu bukan mau ke luar negeri, aku tuh mamaku kan tinggal di luar negeri. Aku bilang sama mamaku, ma ini aku harus gimana ya ma? Secara mamaku tuh dia juga gak bisa bantu aku. Kan mamaku diserankan sebagai tenaga kerja. Mamaku tenaga kerja di mana? Di Taiwan. Di Taiwan, oke. Nah aku harus kerja apa ya ma ya, aku buat bisa bayar semuanya. Aku tanya sama mamaku, kalau kerja di sana bayarannya berapa? Mamaku bilang, aku mikir kan kalau misalnya bayarannya 50 apa tuh, yaudah aku kerja di sana. Ternyata mamaku bilang kalau kerja di sana tuh bayarannya cuma liat sampai 6 juta, aku baru ngerti kalau mamaku di sana tuh. Dibayar cuma 6 juta sebulan? Cuman segitu. Tapi nih yang gue mau tanya lagi satu lagi, lo tuh ada rasa gak sih di saat lo waktu pinjem uang, lo mikir gak nanti gue kebalikinnya gimana gitu? Nah aku memang waktu itu. Gue kayaknya santai banget pinjem uang 100 juta, 200 juta, 700 juta. Jadi kan pinjem duitnya kan bukan sama lo. Tau, tapi kan gue juga sering dipinjemin uang juga kalau misalnya. Maksud gue gini loh, ketika lo pinjem uang, lo dapet uangnya, lo ada pikiran gak? Duh gue nanti kebalikinnya gimana ya? Ya aku memang waktu itu menghalalkan segar cara buat aku bisa bayar bunga demi bunga-bunga itu gitu loh. Emang aku salahnya itu, aku menghalalkan segar cara gimana, yuk aku memang aku bohong sama beberapa orang yuk. Aku bilangnya buat beli tas lah inilah, padahal aku tuh buat bayar bunga demi bunga gitu. Oke gini aja, kita tenang dulu, semua tenang. Li tenang, Angela tenang. Kenapa Mami mau ngomong apa-apa? Kita gak pernah dibilang tenang. Oh Niki, tenang juga. Lo lebih tenang harus tenang. Mami. Ada yang mau ngomong? Mau ngomong-ngomong? Enggak, jadi kayak ini hati kita udah mewakili kita semua ya. Omongan kita harus... B, berarti kita bisa ini nih. Niki. Ini gak usah uji-muji gue, ngomong apaan cemenan. Yaudah Mami kalau gitu nanti kita lagi-lagi. Habis kita balik lagi ya. Nanti antara Liki, Angela, Angela kalau kelasikannya gila. Nanti kalau kelasikannya dari teman yang penajar itu juga bisa. Ya kan, yang jelasnya gimana. Nanti kita bantuin posting biar semua orang juga tahu. Jelas jadi permasalahannya. Tapi yang paling ini sudah jelas-jelasnya gitu. Malah ini adalah masalah hutang piutang ya dan lain sebagainya ya. Iya. Bukan masalah penipuan gitu maksudnya. Tapi tuh kita akan dengar dari versi macem-macem kok ya. Oke Mami terima kasih. Habis kita akan dudukkan Angela di Kucur. Oke. Nanti lo cerita semua apa yang lo rasakan di sini. Jangan lupa tadi ada pemenangku Twitter di sini. Dan jawab lagi ada berapa jumlah iklan kita dijawab dan di mention ke Twitter kita di add. Terima kasih.